Sri Mulyani Indrawati adalah seorang tokoh yang kontroversial dalam politik dan ekonomi Indonesia. Meskipun diakui sebagai salah satu pejabat tertemuka di tingkat nasional dan internasional, namun kebijakan-kebijakannya seringkali menjadi subjek kontroversi. Berikut beberapa kontroversi yang melibatkan Sri Mulyani. Sri Mulyani seringkali menjadi sasaran kritik terkait kebijakan ekonomi yang diambilnya, beberapa kebijakan seperti peningkatan harga BBN, pemotongan subsidi, dan restrukturisasi utang negara telah memipu protes dan demonstrasi di berbagai kalangan masyarakat. Sri Mulyani terlibat dalam kontroversi terkait bylot Bangecanturi pada tahun 2008. Dia dituduh terlibat dalam kebijakan bylot yang dianggap merugikan negara, meskipun telah diusut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dan dinyatakan tidak bersalah. Namun kasus ini tetap menjadi polemik dalam karir politiknya. Sebagai Menteri Keuangan, Sri Mulyani terlibat dalam kebijakan fiskal dan moneter yang kontroversial, kebijakan penghematan anggaran, dan pengetatan moneter sering mendapat kritik, terutama dari sektor bisnis dan masyarakat yang merasa terbebani oleh kebijakan tersebut. Sebagai Direktur Pelaksana di Dana Moneter Internasional IMF, Sri Mulyani telah mendapat kritik karena dianggap lebih memperhatikan kepentingan global daripada kepentingan nasional. Beberapa kebijakan yang direkomendasikan oleh IMF yang dipimpinnya juga menuai kontroversi di Indonesia. Ketika Sri Mulyani meninggalkan posisinya sebagai Menteri Keuangan pada tahun 2010, terdapat spekulasi dan kontroversi terkait alasan dibalik keputusannya, beberapa pihak menuduhnya melarikan diri dari tanggung jawab atas kebijakan-kebijakan yang telah diambilnya. Sebagai seorang pejabat yang memiliki keterlibatan dalam sektor swasta, Sri Mulyani juga menghadapi dugaan konflik kepentingan beberapa kebijakan yang diambilnya dapat dianggap menguntungkan sektor-sektor bisnis tertentu di mana ia memiliki hubungan. Keseluruhan, kontroversi seputar Sri Mulyani mencerminkan kompleksitas dalam perannya sebagai tokoh publik yang terlibat dalam pembangunan ekonomi dan kebijakan negara, meskipun memiliki sejumlah pencapaian yang signifikan. Namun kontroversi-kontroversi tersebut tetap menjadi bagian dari sejarah dan penilaian terhadap karir dan kontribusinya.